Oke, kali ini ada pertanyaan. Bang, motor saya hilang. Lalu saya melapor ke polisi, tidak diterima. Katanya harus ada BBKB. Sementara BBKB ada di leasing, Bang. Kata polisi, minimal ada surat keterangan dari leasing. Nah, ketika saya ke leasing, minta surat keterangan, leasing tidak mau memberikan, karena saya ada tunggakan. Dan, intinya pertanyaannya, apakah kalau melaporkan kendaraan hilang harus ada BBKB-nya? Begini ya, pada dasarnya, menurut hukum, bahwa melaporkan barang yang hilang, tidak harus ada bukti kepemilikannya. Contohnya apa? Ember kita di rumah, hilang. Tidak ada suratnya ember itu. Jadi kalau hilang, apakah kita tidak bisa melapor? Pasti bisa. Nah, yang penting bahwa memang terjadi kehilangan. Ya, itu faktanya. Jadi bukan kita ngarang-ngarang ya. Laporan adalah pemberitahuan kepada petugas tentang adanya dugaan tindak pidana. Itu dia laporan. Lalu siapa yang bisa melapor? Yang bisa melapor adalah orang yang mengalami, melihat, atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Tidak disebut di sana harus ada bukti kepemilikan dan lain sebagainya ya. Yang penting, ada terjadi dugaan tindak pidana. Karena di dalam hukum pidana kita tadi, pemilik barang itu tidak terlalu menjadi penting. Yang penting, ada kejadian tindak pidananya. Nah, lalu mengapa polisi selalu meminta BBKB ketika kendaraan kita hilang. Ini disebabkan kita juga seringkali terjadi orang datang ke kantor polisi mengaku kendaraannya hilang. Ya kan? Padahal tidak hilang. Dijualnya. Biasanya itu untuk mendapatkan asuransi atau mengelabui leasing. Kendaraannya sebenarnya tidak hilang. Dijual, digadek, atau diumpetin gara-gara dicari leasing, lalu dia melapor ke polisi kehilangan. Akhirnya kan ini menjadi beban sama polisi. Nah, untuk itu polisi melakukan kebijakan yang disebut diskresi itu ya. Untuk mengantisipasi hal-hal tadi, polisi meminta BBKB. Kalau tidak ada BBKB dipegang, silakan minta keterangan dari leasing bahwa BBKB ada di leasing sedang dijaminkan. Gitu dia. Tapi secara hukum sebenarnya bukti kepemilikan tidaklah terlalu penting. Yang utama adalah memang telah terjadi tidak pidana. Kalau kita bicara pencurian tadi kan unsur pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak, dengan cara melawan hukum. Untuk dimiliki. Jadi intinya selama kita mengambil barang milik orang lain tanpa izin untuk kita miliki itu namanya pencurian. Tidak disebut di situ bahwa pemiliknya harus ada. mengambil barang yang bukan milik kita. Itu alasannya teman-teman. Mudah-mudahan menampah wawasan kita. Alang Mau selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.